Halo guys, kita bertemu lagi bersama saya di bisa gambar ofisial, hari ini kita akan menggambar sasuke guys nah saya kali ini menggunakan penggaris, kita menggunakan penggaris dengan tadi saya ukur adalah 12 cm dibagi 2 menjadi 6 cm, kemudian di antara garis tengahnya adalah 6 cm pada bagian itu saya tambahkan hanya pada titik hitam yang ada di penggaris guys sementara yang di atas saya beri 2 kali titik hitam yang di atas dan di antara itu persilangannya kita beri titik di tengah untuk mengetahui letak mata guys kemudian kita beri garis dan mulailah kita menggambar mata guys kemudian untuk penggambaran mata ini kita sesuaikan saja dengan contoh gambar sasuke yang ada ya guys kita mentransformasikan gambar sasuke yang normal ke android kemudian kita berikan alis dan kita berikan titik hidung dan mulut kemudian kita tambahkan rambutnya guys ini juga kita mengikuti alur saja dari gambar yang ada dengan mentransformasikan ke android kita mengukur-ngukur seberapa besar dan seberapa jauh jarak karena perbedaan skala ya guys kemudian berikan gambaran baju yang sebelah sana itu menutup yang sebelah kirinya terbuka ya guys baju yang terbuka kemudian yang selanjutnya kita mengukur kembali pertengahan yakni 3 cm karena setengah badan dan kaki itu adalah 6 cm diantaranya kita beri garis dan kita buat pengikat pinggang ala orichimaru ya guys yang dipakai sasuke ketika dia belajar dengan orichimaru kemudian kita bikin semacam kain pengikat pinggangnya dan kita buat kakinya ya guys jadi kakinya itu kita berikan sepatu atau sepatu sendal ciri khas di negeri konoha atau ciri khas di film naruto lah ya guys ini sepatunya keren sekali sayang sekali tidak dijual secara bebas dan mudah didapat sangat susah didapat kecuali kita beli ke toko-toko cosplay kemudian kita membuat ikat pinggang tadi dan juga kain bagian dari pinggang sebenarnya saya tidak tahu ini fungsinya kain untuk apa ya guys dalam film itu padahal kan dia sudah pakai celana kemudian kita bikin tangannya ciri khas android ya kita bikin lingkaran saja ya guys kemudian tangan dan pengikat tangan untuk perbelangan tangan kemudian kita bikin samurainya sasuke ya guys samurai milik sasuke kita juga belum mengetahui perkembangan atau bagaimana sebenarnya samurai ini yang jelas samurai ini sangat hebat sangat kuat berbanding samurai yang lain kemudian kita bikin lagi tangan sebelah kiri dan kasih baju kerah baju ya guys tangan pendek kemudian kita kembali menggambar bagian rambut yang luar rambut sasuke ya guys kalau menurut saya memang di bagian rambut inilah yang sangat keren dari sasuke banyak juga film-film yang menggambarkan rambut seperti ini padahal mungkin sudah lebih dulu sebelum sasuke tapi kesan yang muncul adalah seolah-olah karena rambut sasuke lah mereka juga melakukan seperti itu seolah-olah sasuke lah influencer yang pertama nah jadi seperti inilah sasuke ya guys sekarang kita bikin ikat pinggangnya merupai ikat pinggang origimaru nah mudah sekali ya guys jadi yang namanya menggambar itu kita cukup menggaris-garis saja ya guys mulai dari garis yang tipis nanti ditebalkan gampang saja guys ya itu saja guys terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati